Intro Halo semuanya, welcome back to Bahasa Bincang Asik with Himilta Sama aku Nabi Regina Trivirginia Yang seperti biasa bakal menemukan kalian selama episode ini Nah di episode kedua ini, itu merupakan episode yang spesial guys Karena kenapa aku bakal datemin kalian atau kita bakal bincang asik Bareng dua orang tamu yang super-super spesial Karena keren banget nih mereka Mereka ini pemenang ajang Bucang Garis Unsri 2024 Fakultas Pertanian Dengan rangkaian BS Natalis Fakultas Pertanian 2024 Yang mungkin belum satu bulan yang lalu guys Jadi masih fresh, masih keren-keren banget nih mereka Mungkin langsung aja nih, karena mereka udah di depan aku Kita sambut aja, halo Deyananda dan Nafi Halo Gina Nah gimana nih kabar kalian berdua? Mungkin itu pertanyaan pertama dulu ya Gimana nih Nafis kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik Oke, kalau deh gimana nih kabarnya? Ya, sama saja Alhamdulillah baik juga kabarnya Oke, nah for your information guys Mereka berdua ini adalah teman satu angkatan aku Atau bisa teman sekelas juga Karena jadi kita bakal ngobrol asik, asik banget Karena udah dari biasanya juga udah kenal banget Dan udah sering-sering ngobrolnya gak? Iya Jadi seperti aja ya Oke Nah, jadi kalau udah singgung Kalau misalnya mereka ini adalah Bujang Gadis Fakultas Pertanian 2024 Jadi Dea ini merupakan gadis wakil 1 Fakultas Pertanian Dan Nafis ini adalah wakil 2 Bujang Keren banget kan? Nah, gimana nih perasaan kalian setelah menjadi Bujang Gadis? Siapa dulu ini? Perasaan gak sih? Atau biasanya? Dea gimana? Ya, pastinya pertama itu bangga ya Karena kan bisa di sini Terus juga sangat bahagia lah pastinya Terus juga melihat respon teman-teman yang sangat luar biasa Jadi semakin senang deh ngeliatnya Kalau Nafis gimana? Kalau aku kurang lebih sama kayak Dea Boring banget 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 Jadi intinya merasa bangga aja ya Gitu mewakili jurusan juga Nah Penasaran banget untuk kalian kedua Kenapa sih kok bisa kalian daftar Bujang Gadis Pertanian ya Karena Yang aku tau nih guys Kalau Dea ini tuh lumayan Apa ya Untuk hal-hal non-akademik ke arah Menunjukkan apa ya Wajah ya Atau kayak Bujang Gadis itu tuh Agak Agak Enggak Eh begitu loh Kalau dia bisa Nafis juga Nafis juga Karena kan Kata temen-temennya juga Nafis itu Sebagai introvert ya Diri Pertemanannya Kok bisa sih kalian Bisa daftar Bahwa slogan kita nih Slogan kita nih Viva soil Nah itu bener tuh Temen-temennya itu sangat-sangat solid ya Terus juga dukungannya sangat luar biasa Yang bikin kami tuh Semakin Oh ya oke deh Kita coba dulu Jadi kami coba dulu deh Intinya terpaksa Tapi setelah menang nih sebagai wakil satu dan wakil dua Terpaksa itu udah ilang dong Maksudnya kayak bangga dan kalian merasa Wah memang Persikut sih memang Iya sih Iya gak Iya iya bener Bagus Bagus Keren-keren banget Kalian berdua Karena Untuk tanah sendiri kan Kalau yang Kalau kalian mau tau guys Kalau tanah tuh dari setiap tahun tuh udah ada perwakilan ya Wakil Bujang dari bujang nih guys juga Jadi Memang Keren-keren gitu jurusan kita Iya gak Nah Balik lagi nih pertanyaan aku Aku Kepo banget Setelah kalian menjadi bujang gadis gini Kesibukan kalian Apakah Biasa aja Dari sebelum jadi bujang gadis Atau Nambah Nambah lagi gitu Kayak mungkin Peminat kalian Aku tuh fans Famous Atau dari Social media Gimana Dea Kalau kesibukan Sepertinya biasa aja ya Karena kan kebetulan Bujang gadis Wakil tas pertanyaan ini Gak Kayak yang Duta-duta lainnya Yang perlu menghadiri beberapa Rapat Atau apapun itu Nah terus Tapi Ada sih Satu Pada saat Puncak Dias datalis kemarin Juga kami Ikut serta Dalam pengisi acara Tapi Kalau untuk Kehidupan sehari-hari Di kampus Sekarang ini Gak ada ya Biasa aja Tutup kuliah Tutup Ngerjain laprak Tutup Melakukan hal-hal Seperti biasanya Sama aja gitu Nambah ya Oke Jadi Aku pikir ya Setelah Seorang Bujang gadis itu Kan namanya Icon Pertanian Mungkin Bakal sibuk Atau Nhadirin Nhadirin Acara-acara Dari Dekanat Atau dari Kampus Enggak ternyata ya Sejauh ini Tidak Tapi gak tau Kalau nanti Tiba-tiba Dipanggil Oke Oke Guys Seru banget Seru banget Ngobrol sama kalian Semua Aku Aku penasaran lagi Satu lagi nih Satu pertanyaan aku Sudah Sudah banyak sih Pertanyaan aku Tapi Mungkin ini Apa ya Sebagai Penasaran juga Di teman-teman Yang denger saat ini Juga Kalau misalnya Kalian ini Butuh Kepercayaan diri Yang besar kan Untuk Untuk daftar Ibu jang gadis Itu kan Kepercayaan diri Dan gimana nih Tips dari kalian semua Kiat-kiat nih Untuk orang-orang yang Mungkin gak percaya diri Ikut-ikut kayak gitu Karena ini tuh beda ya Dari Ini kan memang Kegiatan non-akademik Tapi beda kayak Nulis esai Atau lomba-lomba Menulis ilmiah lainnya Sama ini kan Kalian tampil Langsung tampil Di Kayak Lamai gitu Gimana nih Tipsnya gitu Selama kalian ikut kemarin Dari nafis mungkin Mungkin dari aku Yang pasti Harus berani keluar Dari zona nyaman ya Dan penting pede aja Oh coba aja dulu gitu Oke Kalau ada tipsnya Sama aja sih Yang pasti tuh Bener harus keluar dari zona nyaman Terus pede Nah kalau tingkat Kepedean itu Saya rasa Kalau kalian sudah menguasai materi Masih kalian pede gak sih Berarti harus belajar dulu Harus meyakinkan diri Gimana yang gak berani Atau gak percaya diri Soal Bu yang gadis nih Berarti kan ketampangan nih Yang gila itu kan Kalau dia tuh gak pede gitu Kalau dia cantik atau ganteng Seharusnya harus pede ya Karena kan semua orang itu Cantik dan ganteng Terus juga lingkungannya itu Sangat berpengaruh ya Kayak kita kan Kebetulan di Lingkungannya sangat luar biasa kan Dukungannya teman-teman ini Nah jadi yang Mungkin Yang mereka gak pede Atau bagaimana itu Lingkungannya juga harus Mendukung mereka Supaya mereka Lebih pede lagi Begitu guys Dengerin Kalau kalian pengen ikut Mungkin ada Mabah ya Disini Yang nonton Yang dengar Itu bisa ikut Untuk tahun depan ya Biasanya itu Tadi aku udah singgung juga Ini adalah rangkaian Yes Natalis Pertanian kan Pasti bakal terus ada kan Tahun depan Iya insya Allah Kalian harus berpaksa sih guys WTW kalian berdua ini Setelahnya gimana Single atau udah Udah Iya jumlah doang Jumlah atau enggak nih Atau tahu Iya Jumlah ya Kalau Nabi Sekibana Sama Berarti kalau dari Dari apa Bujang garis ini Dari kemarin Kalian dapet Kalian gak ada yang Nyantong gitu Ada yang ngechat gitu Social media kalian rami gak sih Gak juga ya Sudah ini masih sama Adalah beberapa Oh ya Kamu respon Atau kamu pilih-pilih sekarang Apa itu ya DM yang gak ada Tapi Memang aku tuh Kayak expect Aku tuh besar banget gitu Kalian jadi Bujang gadis Ternyata gak Yang se Wow itu ya Misalnya Sekegiatan kalian Dari Apa Rutinitas kalian Atau populitas kalian Yang pastinya Orang-orang kan lebih kenal Iya Dan Yang pastinya Kalian juga lebih kenal Orang-orang kan Untuk Kalian juga temenan gak sama Pemenang Atau kalian Masih berkompetisi ya Dari Dari Sekarang juga Masih berkompetisi Sama Pemenang-pemenang Bujang gadis yang lainnya Atau kayak gimana Gak dong Pastinya Iya Masih kontak kan Gak Gak Dari jurusan lain Oh iya Tuh Jadi temen baru juga kan Gitu Jadi gimana Perasaan kalian Jadi Maksudnya Best aja ya Kayak Gak ada Apa-apanya gitu Oh gak biasa aja dong Masih sangat Keren Ya Bukan Berarti kami sombong ya Tapi memang itu Suatu pencapaian yang Cukup luar biasa Gak bisa dibilang Kalau itu biasa saja Oh pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Banget nih Banget banget Tadi kan aku bahas Non akademik sama akademik Yang ini kan dari tanah Aku tau banget Tanah itu Karena aku juga Sesuai tanah Sangat-sangat sibuk Apalagi perhatikumnya Hari libur juga masih Perhatikum guys Jadi tanah itu Jadi kalau Kalian mau mikir Mikir lagi Kalau masukin ke tanah Kalau ada Ada anak SMA disini Nah Akademik atau non akademik Menurut kalian Yang pasti akademik Ya Akademik Kenapa Kenapa Karena tujuan dari awal Kita masuk ke kampus itu Untuk kuliah Betul Untuk mimba ilmu Jadi harus mengetahui Akademik Itu dapat uang Apa Kan ada tuh spekulasi Orang-orang Kayak Kita dapat uang Kita bisa dapat Lebih banyak relasi Daripada belajar Kan gitu-gitu aja Gimana tuh Kak Orang-orang yang ngomong gitu Sebenarnya Iya sih Benar juga Kalau kalimat itu Tapi Bukan berarti Kita memilih akademik Kita benar-benar Fokus ke akademik aja Sampai lupa Dengan yang non akademik ya Kita tetap Mengatur Dan Membuat skala Iya betul Membuat skala prioritas Terus juga Menimbang Maksudnya kan kita sebagai mahasiswa itu Punya pemikiran ya Terus juga Kita Harus Memperkirakan Yang mana Yang Sekiranya itu Bagus Penting Terus juga Menguntungkan Untuk kita Kalau memang Yang non akademik Menguntungkan Dan Jauh lebih menguntungkan Dari akademik Yang non akademik Tapi kalau misalnya Terlalu fokus Dengan yang non akademik Juga gak bagus ya Jadi balik lagi Ke tujuan awal kita ya Maksudnya prioritas kita juga Itu penting banget Untuk prioritas Oke Seru banget Seru banget Ini kayaknya singkat banget ya Waktu kita Karena aku katanya Bakal Ketemu lagi juga Sama kalian Di sehari-hari juga kan Jadi kalau kalian Pengen tanya-tanya Sama budang gadis kita Dari Tanah ini Bisa banget ya Kontak kalian Gue ingin gak sih Gue cepetin Cepet-cepet IG kalian Oh boleh Dan habis dulu Oke Di bawah sini Di bawah sini Itu tangan editor Ini tuh untuk ditambah Di polo Gak Kalau ngasih IG Pada ini Pada ini punya gak habis Sekarang Kalian bebas Jika kalian mau tanya-tanya Boleh ya Langsung ke kalian Ke jurusan tanah Ya gak Boleh kan Boleh kan Boleh kan Oke Mungkin gitu aja Agar ngobrol sama kalian Ini pun ngobrol kilat ya Karena masih banyak banget Katanya yang pengen jawab Tapi gak apa-apa Udah Keren banget Untuk jawaban-jawaban Kalian juga Berarti Aku udah terjawab Gitu ya Ketanyaan aku Mungkin malah kali Kita gak ngobrol lagi Boleh kan Diundang lagi disini Di bahasa Boleh Boleh Iya Oke Terima kasih Dea Nanda Dan Nafi sudah Sama-sama Sama aku Di episode kedua ini Karena ini episode special Untuk kalian Oke Terima kasih Bye Udah Udah Oke Sama-sama 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 Terima kasih.